Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Saudara Rohani, Pembacaan Ayat Emas Alkitab Renungan Kita Hari Ini Terambil dari Yohanes 13 ayat 3 sampai dengan ayat 15 Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, Apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya, kelak. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, Jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu, siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, Tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah ku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 3 sampai dengan ayat 15, inti dari ayat emas renungan kita adalah, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Tantangan untuk melayani, ditulis oleh N. Cetas. Mari kita mulai kisah inspiratif. Meski baru berusia 13 tahun, De'Avion menyambut tantangan untuk melayani orang lain. Ia dan ibunya pernah mendengar cerita tentang seorang pria yang meminta anak-anak untuk memotong rumput 50 pekarangan secara cuma-cuma selama liburan musim panas. Fokus mereka adalah membantu para veteran, ibu tunggal, penyandang disabilitas, atau siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Penggagasnya, yang sudah memotong rumput 50 pekarangan di 50 negara bagian, Membuat tantangan tersebut untuk mengajarkan pentingnya etos kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Meski cuaca panas dan ada beragam aktivitas lain yang dapat diikuti oleh remaja sepertinya pada musim panas, De'Avion memilih untuk melayani orang lain dan menuntaskan tantangan tersebut. Tantangan untuk melayani juga diberikan kepada orang-orang percaya. Pada malam sebelum dia mati untuk seluruh umat manusia, Yesus menyantap makan malam bersama sahabat-sahabatnya, Yohanes 13 ayat 1-2. Yesus sangat menyadari penderitaan dan kematian yang akan segera dihadapinya, Tetapi dia kemudian berdiri, Melilitkan kain lenan pada pinggangnya, Lalu membasuh kaki murid-muridnya, Jadi jikalau aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus, Hamba yang rendah hati dan teladan kita, Peduli kepada manusia, Dia menyembuhkan orang buta dan sakit, Mengajarkan kabar baik mengenai kerajaannya, Dan menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, Kristus mengasihi Anda, Karena itu tanyakanlah kepadanya, Siapa yang dia ingin agar Anda layani minggu ini? Amin, Marilah kita renungkan di dalam hati kita, Apa makna terbesar kasih dan belas kasihan Allah bagi Anda? Bagaimana Anda dapat menggunakan karunia dan bakat Anda untuk melayani orang lain? Hal ini patut kamu ketahui, Pada zaman Alkitab, Membasuh kaki adalah tugas pelayan yang paling rendah, Hampir tidak pernah terdengar bahwa seorang Tuhan membasuh kaki pelayannya, Yohanes 13 ayat 6 sampai 8 dan Yohanes 13 sampai 16, Namun, Yohanes membuka pasal 13 dengan mengatakan bahwa Yesus mengasihi umat kepunyaannya sampai akhir, Kristus mengambil peranan sebagai hamba untuk membasuh kaki dari orang-orang yang akan meninggalkannya beberapa jam kemudian, Markus 14 ayat 50, Mengasihi seperti Yesus berarti melayani dengan rendah hati, Bahkan kepada mereka yang mengecewakan kita, Demikianlah cara Allah mengasihi kita, Doa saya menyertai saudara sekalian, Selamat berkarya untuk Tuhan, Amin Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani, Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini, Semoga menjadi berkat dalam hidup kita, Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, Marilah kita berdoa, Selamat pagi Bapak, Malam hari telah berganti pagi, Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami, Bapak surgawi, Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, Supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku, Pada saat aku membutuhkan, Berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, Melalui orang-orang yang mengasihimu, Bukan karena kami pantas atau layak, Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, Sebagaimana kami ada di pagi hari ini, Terima kasih Tuhan, Atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapanmu, Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu, Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan, Amin Biarlah firman Tuhan, Menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari roh kudus, Akan selalu memberi jalan keluar, Bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita, Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya, Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini, Amin Shalom Sampai jumpa di renungan pagi saudara,